Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini untuk hari ini Aku tadi belum sempet ya videoin dari rumah Karena Aku bikin video ini mendadak Jadi gak ada rencana Kalau mau bikin video Jadi hari ini kan hari bertepatan Idul Fitri Jadi aku mau ke rumah Bapak ibu mertuaku Kebetulan rumahnya juga Jadi cuma 7 menit aja Sekitar sampai 10 menit udah sampai Jadi sekalian teman-teman bisa lihat Keadaan lebaran di Cepu Gimana setelah Melaksanakan sholat id Sekalian aku videoin ya Jadi bisa tau Sambil jalan-jalan lihat kotak Cepu Dan untuk tahun ini Aku gak mudik lagi ya Ke Pemalang Jadi lebaran di Cepu lagi Karena masih Musim pandemi gini Jadi belum berani Kalau mau kemana-mana dulu Tempat yang jong too hocam Yang juga M Wisconsin Tampai jadi ini Taman Seribu Lampu dan ini rumah sakit umum ya depannya terus ini Taman Seribu Lampu namanya jadi kalau malam itu banyak banget itu ada pedagang-pedagang gitu terus sama mainan anak-anak juga dan itu panjang ya kalau lampunya sih nggak tahu sebenarnya ada seribu apa enggak cuman namanya itu Taman Seribu Lampu dan ini juga ada tempat buat foto-foto bagus kayak gini terus ini ada air mancur jadi air mancur ini warna-warni ya kalau malam karena dikasih lampu dan terus ini dia ada loko juga terus bagus di sini tempatnya bagus buat foto-foto jadi panjang banget Taman Seribu Lampu ini jadi setiap malam ini di Taman Seribu Lampu itu rame banget hampir setiap malam terus ada patung kuda terus setelah ini ada kantor kecamatan Cepul ya 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 jadi karena mungkin masih dalam kondisi pandemi seperti ini walaupun habis sholat ini itu biasanya kan rame banget gitu ya suasananya pada di jalan terus kadang ada yang bersalaman keliling jadi ini tadi aku sepanjang jalan lewat itu sama sekali kayaknya nggak ada orang yang di samping jalan berbodong-bodong itu nggak ada jadi memang sepi banget untuk lebaran tahun ini terus ambil ke kiri jadi di Cepu itu banyak banget yang jualan dan makanan apapun ada kayaknya disini ya dan rame semua jadi kalau menurut aku kebanyakan untuk orang Cepu itu pecinta kuliner ya tapi nggak semuanya sih ada juga yang maksudnya biasa gitu tapi kebanyakan itu kalau jualan makanan disini memang rame gitu sekarang ternyata jualan 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!